hai semuanya selamat datang kembali di channel youtube ku vivi veronica di video hari ini saya ingin berbagi resep camilanya enak banget ya langkah pertama siapkan panci kemudian masukkan 400 ml air putih kaldu ayam bubuk secukupnya dan juga disini kita mau tambahkan garam dan juga bawang putih bubuk nah kemudian ini semua kita aduk ya teman-teman kita aduk hingga tercampur rata kemudian langsung aja disini kita masukkan 200 gr tepung beras putih kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata nah kita sambil hidupkan kompor menggunakan api kecil ya sambil terus kita aduk hingga tercampur rata dengan baik nah ini kita masak hingga ini mengental dan membentuk gumpalan adonan jika sudah setengah kental disini tambahkan daun bawang secukupnya ini kurang lebih 2 batang ya kemudian lanjut kita aduk hingga tercampur rata aduk dan masak hingga semua tercampur dan merata selamat menikmati oke teman-teman disini udah tercampur rata karena saya tidak menggunakan penanti lengket jadi dia agak lengket-lengket sedikit tapi gak apa-apa kita ambil gumpalannya nah hasilnya akan seperti ini ya hasilnya akan kalis kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng ulen kembali sampai semua tercampur selamat menikmati jika sudah benar-benar kalis sekarang langsung aja siapkan talenan kemudian tangan kita lumurkan dengan sedikit minyak langsung aja bentuk-bentuk adonannya lonjong seperti ini lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai selamat menikmati 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 nah jika sudah dibentuk-bentuk lonjong seperti ini selanjutnya disini siapkan mangkuk siapkan air putih kemudian siapkan tepung roti atau tepung panir ini mudah banget ya cuma celupkan aja ke air lalu gulingkan ke tepung roti dia udah merekat sedikit jadi gak perlu sampai tebal-tebal banget supaya gak alot tapi kalau teman-teman mau ganti celupannya menggunakan putih telur juga boleh banget pasti lebih merekat dan tidak terlalu keras kalau menggunakan larutan terigu takutnya akan keras sekarang kita goreng di minyak yang udah panas goreng sampai crispy dan juga keemasan jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata selamat menikmati setelah sudah matang langsung aja kita tiriskan dan juga angkat wih rasanya bener-bener mantul banget ya enak, lembut, super gurih luarnya sedikit crispy nah kalian wajib banget cobain terima kasih jem 뒤에 Terima kasih